15 menit kemudian, kompi pasukan tim pertama dan tim kedua yang keluar untuk mencari, bergegas kembali. Mereka menerima informasi dari ketua tim bahwa Jensen telah muncul dari arah belakang. Elang hitam, iblis hitam. Mereka segera tiba di markas dan dari kejauhan terlihat rekan satu tim mereka tergeletak di tanah. Namun, tidak terlihat ada jejak darah atau bekas pertempuran di lokasi. Mungkinkah informasi itu salah? Pada saat ini, beberapa orang di tanah masih tidak bisa bergerak, tetapi mata mereka terus-menerus berkedit. Jangan kemari, jangan kemari. Apa yang terjadi? Bicaralah. Tatapan macam apa ini? Memandang rendah kami? Semua orang berjalan makin dekat. Ketika mereka melihat beberapa orang di tanah, alih-alih bergerak, mereka hanya memutar bola mata. Mereka langsung merasa tidak senang. Lagi pula, jika bukan karena terjadi sesuatu di markas, mereka pasti masih mencari Dr. Jensen. Orang-orang ini hanya membuang-buang waktu mereka. Ada yang salah. Apakah ini rencana untuk menyingkirkan harimau dari gunung? Dr. Jensen sudah pergi ke tim kedua. Tiba-tiba, beberapa orang menebak sesuatu. Tim kedua adalah yang pertama menemukan Jensen dan kemudian mereka berdiam di tempat untuk tetap waspada terhadap Jensen, tim pertama dan tim ketiga mengelilingi untuk mengepung. Namun, sesuatu terjadi di markas dan mereka terpaksa bergegas kembali. Diperkirakan target Jensen sebenarnya adalah tim kedua. Mendengar kata-kata ini, mata orang-orang di tanah itu berubah putih. Sialan, percuma lebih elit di antara yang terlit, bahkan masih belum menyadarinya. Jensen adalah penembak Jitu yang andal, tapi dia tidak bermain kartu sesuai dengan akal sehat. Tunggu, kenapa si dokter tidak membunuh mereka? Ini tidak sejalan dengan gaya si dokter. Sesosok orang asing berkulit hitam bereaksi dan kemudian memelototi tiga orang di tanah. Mata ketiganya mendelik. Akhirnya, ada orang pintar. Apakah itu umpan? Yang lainnya langsung menggeledah sekeliling. Lagi pula, ada juga taktik di kancah internasional yang menggunakan tawanan perang sebagai umpan lalu mengalahkan lawan mereka satu per satu. Namun, ketiga orang di tanah ini tidak ditembak. Semuanya hati-hati. Orang yang memimpin itu mengangkat kepalan tangannya dan semua orang segera berbaring dengan cepat. Puluhan senapan sniper diarahkan keluar untuk berjaga-jaga jika Jensen menembak. Gerakan mereka sangat cepat dan mereka menemukan pelindung diri dalam waktu kurang dari satu detik, menandakan bahwa mereka cukup berpengalaman dalam menangani keadaan darurat. Namun, sekeliling masih tenang dan tidak terdengar ada suara tembakan. Sebaliknya, tiga orang di tanah memutar mata mereka lagi. Orang-orang ini masih menganggap Jensen sebagai penembak Jitu, pemikiran mereka terlalu sempit. Setelah menunggu selama sepuluh menit seperti ini, seseorang melihat bahwa tidak ada yang aneh di sekeliling dan berkata dengan curiga, tidak ada tembakan dari penembak Jitu, ada yang tidak beres. Mungkin tujuan akhir umpan bukan di sini. Oh Tuhan, kamu benar. Umpan sudah ada, saatnya si dokter menarik jaring, tetapi dia tidak menembak, jangan-jangan. Bukan jangan-jangan, perangkapnya memang ada di tempat lain. Cepat, cek rekan satu tim kita. Beberapa orang merangkak berdiri dan membantu rekan satu tim mereka yang tengah berbaring di tanah untuk berdiri. Ketiga rekan satu tim mereka itu hampir menangis. Baru sekarang mereka berpikir untuk menyelamatkan mereka? Jika kalian lebih awal menyelamatkan diri kita, kalian akan menemukan sesuatu yang tidak beres. Faktanya, tidak heran jika seluruh anggota tim seperti ini. Bagaimanapun, pedoman resimen tentara bayaran Harmoni kegelapan adalah membunuh target, sedangkan keselamatan rekan satu tim adalah nomor dua. Setelah membantu beberapa rekan tim berdiri, semua orang menatap kaget. Terlihat beberapa bom ditanam di tanah tempat ketiga rekan satu tim mereka tergeletak. Benang pemicu bom terhubung ke badan tiga rekan satu tim mereka. Dan sekarang, benang pemicu ketarik. Sial, kita tertipu. Dua TTT. Beberapa bom meledak pada saat bersamaan dan markas yang ditempati rata, menewaskan dan melukai banyak orang. Dua TTT. Di sisi lain, juga terjadi ledakan di markas tim pertama. Apa yang terjadi? Ketua tim juga mendengar suara ledakan itu dan terus bertanya kepada rekan satu timnya. Tim kedua menjawab, tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka masih waspada terhadap Jensen. Sebaliknya, tidak ada berita dari tim pertama dan tim ketiga. Setelah menunggu lama, seseorang dari tim ketiga akhirnya menjawab dengan lemah, kita tertipu. Si dokter memasang bom dan menangkap kita semua. Dor. Baru selesai berbicara, suara tembakan terdengar, kemudian diikuti oleh sebuah suara yang dingin. Alastor, pemburu ini sudah makin dekat denganmu. Itu suara Jensen. Pada saat ini, dia kembali ke markas tim pertama dan tim ketiga dan menghabisi semua orang yang masih hidup. Di sisi lain, ketua tim dan Alastor masih bergerak maju, tetapi langkah ketua tim terhenti, wajahnya campur aduk, penuh amarah dan serius. Ketua tim, apa yang terjadi? Alastor mengerutkan kening dan bertanya. Ada ledakan di lokasi tim pertama dan tim ketiga. Itu adalah perbuatan Dr. Jensen, kata ketua tim dengan serius. Berapa banyak korban jiwa? Tebakanku, sudah musnah sepenuhnya. Ketua tim itu menatap Alastor dalam-dalam dan mengucapkan kata demi kata. Dr. Jensen, seorang dewa perang dan raja prajurit yang terkenal secara internasional, setelah bertarung langsung dengannya baru tahu betapa mengerikan dirinya. Jejaknya seperti iblis dan tidak ada yang bisa menemukan dirinya. Sebaliknya, semua orang mereka terekspos dan dibantai satu per satu. Itu adalah kemampuan yang menakutkan. Mungkinkah memakai peralatan bantu berteknologi canggih? Alastor juga tersentak, dia terkejut tapi merasa sudah tidak heran. Kemampuan yang dimiliki Jensen saat ini sudah berada di luar jajaran pasukan khusus. Menghadapinya sama sekali tidak bisa diukur dengan akal sehat. Terus jalan. Alastor tidak banyak bicara. Dia hanya ingin meninggalkan negara ini secepat mungkin. Ketua tim memandang Alastor dan tidak mengatakan apapun, dia merasa sedikit malu. Belum lama ini, dia baru saja mengatakan jika ketiga timnya akan sanggup menunda Jensen selama dua jam, namun buktinya tidak sampai setengah jam. Saat ini, hanya ada satu tim yang tersisa, tetapi situasinya tidak membuat optimis. Ketua tim, kita diserang. Dugaan awal, itu adalah Dr. Jensen. Dia menembaki kita dari arah jam 6. Baru 10 menit berlalu, kabar datang dari tim kedua. Bubar, larikan diri dari huasia secepatnya. Ketua tim tidak ragu sedikitpun dan mengeluarkan perintah tegas. Door. Di area menembak tim kedua, suara tembakan terus terdengar. Setiap tiga tembakan, satu orang pasti jatuh dan dua tembakan sisanya akan kosong. Awalnya, orang-orang di tim kedua menganggap bahwa keahlian menembak Jensen tidak bagus. Kalau tidak, mengapa dia membutuhkan tiga tembakan untuk menyelesaikan satu orang? Tapi lambat lal mereka memahami bahwa Jensen kemungkinan menembak dari jarak 5.000 meter, jadi tidak ada jaminan jika senapanya pasti mengenai target. Tapi, 5.000 meter? Kuas kitaan? Atau ada pesawat tak berawak yang melacak mereka di dekat sini? Dalam situasi seperti ini, mereka benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Bagaimanapun, mereka adalah dewa penembak. Masing-masing dari mereka sebanding dengan seorang raja prajurit. Mereka sering bersembunyi dalam kegelapan dan melepaskan tembakan. Satu tembakan mereka akan menentukan hasil dari medan perang. Tapi sekarang mereka yang ditembak, mereka hanya bisa ditarget dan tidak bisa melawan. Karena di hutan lebat, mereka tidak akan bisa menemukan target mereka yang berjarak 5.000 meter. Senapan sniper di tangan terasa begitu tak berguna untuk pertama kalinya. Door. 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 Seiring waktu, dari yang jumlahnya empat puluhan orang, tewas hingga hanya tersisa kurang dari delapan orang. Mereka melarikan diri kemana-mana, namun tetap tidak bisa menghindar dari tembakan Jensen. Meskipun Ki melihat Jensen tidak seakurat kesadaran ilahi miliknya, tapi dia masih bisa membunuh seseorang dengan tiga kali tembakan. Selama aura mereka terdeteksi olehnya, ditambah dengan senapan sniper SOP yang sanggup menembak mati gajah dari jarak 5.000 meter, para master di tim kedua seperti burung yang terkurung di dalam sangkar. Tiga puluh delapan, tiga puluh sembilan, empat puluh. Saat orang terakhir terbunuh, Jensen terus mengejar tanpa henti dengan membawa senapan sniper berat. Melapor ke markas, dokter membunuh 200 orang dari unit kelima harmoni kegelapan. Jensen melaporkan situasinya sambil berlari. Pada saat ini, pasukan besar bersiaga dan pos komando sementara telah dibangun di sebuah gunung yang berjarak sekitar 20 km dari sungai Wild Bull Mountain. Adam Carson dan lainnya tersentak saat mendengar laporan Jensen. Layak menjadi raja prajurit nomor satu. Sebuah tim dimusnahkan oleh seorang dokter. Selain itu, medannya adalah hutan yang rumit, dan lawannya adalah dewa senapan sniper internasional. Menurut informasi, masih tersisa 11 orang di unit kelima. Dokter melakukan pekerjaannya dengan baik? Ya, kalau kita membiarkan orang-orang kita bergerak, diperkirakan setengah dari orang-orang itu akan mati. Saat ini, kita menggunakan harga terkecil untuk menukar hasil pertempuran besar. Laporan pertempuran ini sudah cukup membanggakan. Sisa 11 orang mungkin adalah master. Penembak Jitu mungkin sulit untuk menyelesaikan mereka. Jangan khawatir, ada dokter di sini. Dia adalah dewa perang. Penatua Jack dan Adam Carson sedang berbincang. Tim operasi khusus di kota lain, tim naga dan tim harimau terkejut setelah menerima kabar tersebut dan bangga dengan kemampuan Jensen. Mereka menghilang nafas. Sekali dewa perang tetap dewa perang. Melihat dari sisi Alastor, setelah ketua tim mengetahui bahwa keempat kelompok unit kelima semuanya telah dimusnahkan, dia memaki dengan marah dan mempercepat pergerakan. Pada saat yang sama, dia menyuruh ke 10 orang itu untuk menghentikan Jensen dan bahkan membunuhnya. Kalau hidup, orangnya harus terlihat dan kalau mati, mayatnya harus terlihat. Ini bukan lagi sekedar perseteruan antara Alastor. Ini bahkan lebih terkait dengan perseteruan antara resimen tentara bayaran harmoni kegelapan dan pasukan khusus. Dokter sudah makin dekat? Saat ini, di hutan yang berjarak 60 km dari Alastor dan yang lainnya, 10 orang antara duduk atau berdiri menunggu Jensen tiba. Orlan, perhatikan suara dalam radius 5 km. Jangan biarkan dokter melewati kita. Seorang pria dengan wajah Asia Tenggara berkata. Jangan khawatir, aku sedang mengawasinya, dan sepertinya aku mendengar seseorang mendekati kita. Yang menjawab adalah orang asing berjenggot putih. Dia memiliki telinga yang besar, seperti baskom, mendengarkan suara dalam radius 5 km. Orang ini jelas telah dimodifikasi secara genetik, yang memperoleh kemampuan binatang dan bisa mendengar sangat jauh. Ini agak mirip dengan Veronica. Namun, dia hanya bisa mendengar suara, minimal 1 dB. Dia tidak bisa mendengar gelombang suara ultrasonik atau gelombang suara rendah. Tetapi jarak pendengarannya sangat jauh. Dari perspektif modifikasi genetik, kemampuannya hanya bisa dianggap rata-rata. Beberapa orang yang kuat bisa mendengar suara dari ruang yang berbeda dan bahkan mendengar suara desas-desus. Studi ini telah dicatat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi global. Hanya saja orang-orang dengan kekuatan super tersebut tidak berumur panjang dan masih menjadi masalah yang belum dapat diatasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi global. Orang asing berjenggot putih itu berkata lagi, ada seseorang yang mendekat, tapi dia berhenti dalam jarak 5.000 meter dan mungkin telah menyadari keberadaan kita. Itu tidak mungkin. Apakah dia memiliki pendengaran yang sama denganmu? Tidak mungkin menemukan kita di jarak 5.000 meter, kecuali ada bantuan teknologi tinggi. Orlan, coba dengar apakah ada suara arus listrik. Beberapa manusia modifikasi genetik lainnya sedang berbicara. Terdengar sebuah suara yang menyelah, dia adalah master Akihiro dari pavilion samurai negara matahari. Dia berkata, aku tidak berpikir dokter menggunakan teknologi tinggi. Dia adalah seorang master dalam dunia Jianghu dan memiliki kekuatan ajaib. Dia mungkin bergantung pada beberapa metode kuno di Huasia. Hehehe, metode kuat apa yang dapat mendeteksi situasi dalam jarak 5.000 meter? Fiskon Strigel membalas. Yang dikembangkan di Huasia bukanlah teknologi tinggi atau kekuatan genetik, melainkan kekuatan timur kuno. Mereka mengejar kesatuan surga dan manusia, menyesuaikan diri dengan jalan surga, dan dapat merasakan alam. Melalui nafas alam, mereka dapat mendeteksi suara pernafasan yang khas, dan suara pernafasan yang khas ini adalah suara kita. Master Akihiro berkata dengan samar, kekuatan timur kuno sangat luar biasa. Aha! Strigel tidak percaya akan hal-hal seperti itu. Klan vampir juga memiliki kemampuan seperti ini, tetapi dari sudut pandang ilmiah, caranya adalah melepaskan dan merasakan gelombang suara ultrasonik. Dapat membedakan nafas alam dan nafas manusia dalam jarak 5.000 meter. Apakah kamu pikir dia adalah Tuhan? Kita akan memblokir pernafasan dan lihat reaksinya. Kata seorang manusia modifikasi genetik berbicara sambil mencibir. Master Akihiro menggelengkan kepalanya. Napas yang aku bicarakan bukan napas mulut dan hidung, tapi napas tubuh manusia. Semuanya memiliki energi Ki, begitu juga dengan manusia. Bahkan jika kamu bersembunyi di dalam air atau terkubur di tanah, energi Ki tidak akan pernah bisa disembunyikan. Astaga, aku sama sekali tidak mengerti. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Kalau dia benar-benar kuat, maka seranglah kami dari jarak 5.000 meter. Baru selesai berbicara, terdengar suara tembakan, dan jantung manusia modifikasi genetik diledakan. Ia memandang kekejauhan dan menunduk menatap sebuah rongga dengan ukuran lebih besar dari kepalan tangan di jantungnya. Dia benar-benar bisa. Dengan suara yang sulit, pria itu perlahan jatuh. Wajah semua orang berubah drastis, membunuh manusia modifikasi genetik dengan sekali tembak. Orang harus tahu bahwa orang ini adalah seorang master peringkat langit dan bumi di Hwasia. Dengan kata lain, dia berasal dari ranah celestial tingkat keempat. Senjata berat macam apa ini? Bam! Bam! Tembakan lain datang, dan seorang pria kurus tertembak di kepala. Namun, dia tidak mati, lehernya mencurahkan sejumlah besar tentakel, memamerkan gigi dan cakarnya, kemudian menyatu dan membentuk sebuah kepala. Kemampuan bersembunyi! Setelah kepalanya muncul kemudian dia mengaum. Semua orang berbaring dan mencari perlindungan. Semua orang perhatikan arah jam 11. Orlan merasakan suara dan menemukan lokasi Jensen. Mereka berada di tempat yang tingkatannya rendah, dan dalam keadaan berbaring, akan sulit bagi pistol Jensen untuk memberikan ancaman bagi mereka. Terlebih lagi, mereka juga mengunci arah di sekitar Jensen, terus bergerilia dan berada di titik buta penembak Jitu. Di sisi lain, Jensen menyilingi hutan, dengan Ki melihat dia bisa merasakan beberapa aura yang kuat dan sangat jelas. Namun, orang-orang ini bahkan lebih pintar dan bersembunyi di titik buta penembak Jitu. Dan anehnya, dia jelas-jelas menembak dua orang sebelumnya, tapi salah satunya selamat. Resimen tentara bayaran Harmoni kegelapan yang telah memasuki Hwasia kali ini berjumlah 211 orang. 201 orang tewas dalam pertempuran itu, menyisakan 10 orang. 10 orang ini tidak diragukan lagi semuanya adalah master peringkat atas. Pertempuran sengit tak terelakkan. Menurut akal sehat, ini adalah hal yang tidak mungkin, tetapi akan mungkin jika itu adalah manusia modifikasi genetik. Cara terbaik untuk membunuh manusia modifikasi genetik adalah dengan menghancurkan jantungnya. Kami telah berada di titik buta penembak Jitu. Sepertinya akan terjadi pertarungan dengan tangan kosong. Jensen tidak membuang waktu dan dengan cepat mendekati tujuannya dengan senapan sniper miliknya. Pada saat yang sama, 9 orang juga melihat Orlan, dan telinga Orlan terus bergerak dan berkata, dokter mendekat dengan cepat, dan kecepatannya sangat cepat. Ku perkirakan dalam waktu 15 menit, kita akan bertemu. Tidak, 10 menit sudah cukup. Mata semua orang berkedip, hutan rimba dengan panjang 5.000 meter, bahkan rekor dunia membutuhkan waktu 12 menit dan 37 detik untuk melewatinya. Apakah dokter Jensen berlari dengan kekuatan penuh? Sumbuh tentara iblis Wasia, Dewa Perang Jensen. Terima kasih telah menonton!